Itu begini, dia kayak ngambil ludahnya. Pertama dia coba, dia tes dulu prototipnya Sidina Adam AS itu ditembus tangannya ke prototipnya itu tembus, balik lagi, elastis. Akhirnya, karena saking hasutnya, kemudian Azazir itu begini, diambil ludahnya. Langsung diludahi Sidina Adam AS prototipnya. Ludahnya itu menempel di pusat. Dulu prototip Nabi AS untuk ngambil itu bekas ludah, kemudian sehingga berlubah prototip itu. Kemudian dibuang tanah yang bekas. Setelah itu, baru punya pusat. Jadi, awalnya ada punya pusat, akhirnya prototipnya punya pusat. Jadi ada legukan sedikit. Itu adalah sebuah sebab. Nah, ketika Sidina Adam AS, ketika Sidina Adam AS itu ditiapkan roh ke dalam prototipnya, di mana ditaruh Sidina Adam AS? Ditempatkan di surga. Tapi, karena Allah itu menghasopan, gak mungkin mengusir Sidina Adam AS dari surga. Maka dibuatlah sebab. Sebab itu adalah setan, iblis, angazir. Sebab Sidina Adam AS itu keluar adalah dengan sebab adanya. Seharusnya, kalau secara logika misalnya begini ya. Misalkan ibu bapak bertanggung ke rumah saudara, tiba-tiba diusir marah gak? Gimana? Nah, ini Allah SWT menciptakan Sidina Adam AS, ditempatkan di surga. Langsung ditaruh ke bumi dan keadaan sebab, di mana kira-kira perasaan Sidina Adam. Sehingga Allah itu, Allah itu sangat sopan terhadap, sangat lembut terhadap hambanya. Sopannya bagaimana? Dibuatlah sebaikin sahabat. Allah itu pasti membuat sesuatu itu dengan memiliki sebab. Sebab kita bisa baca karena ada burun. Sebab kita nulis karena ada burun. Sebab kita ada karena sebab ada, ada orang tua. Sehingga itu, kenapa Allah memberitahkan anak-anak itu untuk berbakti. Bukan di surga, tapi tegasnya di bumi. Jadi, masuk ke, tugasnya di bumi. Surga asyarakat maksud saya. Nah, gerakan itu, Sidina Adam AS, turun di bumi. Dengan sebab pemakan buah wakum. Tapi kok ada orang tua? Cukup. Mas, tidak. Dilarang dibakan oleh Allah. Bisa ditahan, bisa diantisipasi oleh Sidina Adam. Malis sana. Cuma, yang membuat beliau besar ibu adalah, Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa diganggung oleh Azazene. Dilarang, suamimu tak mau memakan itu, kenapa bodoh? Padahal, dia nanti kekal jadi, jadi malaikat. Akhirnya ngamak, Sayyidah Hawa. Duduk di dunia barang, Sayyidah Hawa, ngamak pergi. Akhirnya, Sidina Adam AS, busak. Kenapa? Kenapa marah? Kamu tak mau makan itu, padahal nanti kekal. Akhirnya, karena sebab itu, lemah, Sayyidah Hawa. Akhirnya, makas buah kundi. Baru akhirnya sebab itu, dikeluarkan oleh Allah SWT dari surut Allah. Di dalam Kitab Hadha'iq itu dijelaskan, dulu, Sayyidina Adam itu punya pembantu. Pembantunya itu, ular naga. Tapi karena ular naga itu juga berkhianat, turunkan juga ke bumi. Makanya, di dalam biwa yang disebutkan oleh Syekh Amin Al-Harari. Nah, salah satu janji ular kepada anak turunan Nabi Adam itu adalah, kalau ketemu, pasti begini. Pasti begini. Karena dia itu marah. Pasti begini. Allah SWT dari riwayat yang dijelaskan di tafsir itu begitu. Makanya, dia ada dendam dengan anak turunan, dan saat ini ada Malaisea. Karena gara-gara itu, dia juga diusir dari, dari surga. Nah, setelah itu, kembali lagi ke arah. Saya mau membicarakan masalah sebab. ketika, 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 sedihnya Musa A.S. bertemu dengan sedihnya Adam A.S. protes, Nabi Musa, gara-gara kamu, kita ini, kita ini di surga. Jawaban Nabi Adam sederhana, itu sudah takdir saya. Kamu sudah usah urus. Nah, akhirnya, akhirnya, Nabi Musa A.S. terlihat. Nah, maksud saya di sini, di antara maksud tujuan saya itu, ketika Ibu Bapak sekalian melihat Adam keluar.